Intro Oke jadi pertama kali kenapa bikin Fumo itu berangkat dari kesukaan pribadi ya Jadi gue sendiri itu suka banget sama chicken sandwich atau burger ayam Jadi setiap pergi ke salah satu brand fast food itu selalu mesennya emang itu dari kecil Terus berangkat dari situ akhirnya coba-coba deh bikin sendiri versi yang emang kita mau aja gitu Intro Melawa yang dulu sama sekarang beda banget ya Iya Banyak street food, banyak tempat makan, era selfie juga Iya Makanannya enak-enak banget lagi Iya Eh lo laper gak sih? Iya Tapi gue pengen makan yang burger yang pedas terus banyak gitu deh lo tau gak dimana? Ini Han kayaknya lucu deh kalo misalnya kita makan disini tapi saya belum dikontenin Iya Udah udah yuk kita ngelendainin Ayo Hai guys gue sama Hani lagi mau makan di tempat yang lucu banget Ayo kita coba Yuk marki chop Sampai jumpa crowd ti ti 骸 ti 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 Berangkat dari situ, akhirnya kita coba bangun brand sendiri dengan produk sendiri itu di 2021. Tepatnya waktu pas covid ya, pas covid kita awalnya buka. Fumo itu kita bertiga, jadi ada saya sendiri, Fadil, terus ada satu lagi partner kita, Iksal, dan Adi Pratama. Hari ini kita akan mereview burger dari Fumo Cika. Kita coba-cobain langsung, coba-cobain ya. Ini sih, so spicy and big burger sih. Ya, ukurannya itu gede banget. Bapain ya. Hmm. Hmm. Kayaknya kalau habisin satu, buat sewek sih cek kenangan ya. Tapi kalau buat orang yang gampang lapar, worth it sih. Karena dia gede banget. Terus ayamnya juga gede, gak yang ayamnya kecil, cuma nempel di tengah gitu loh. Dan topping ini benar-benar kaya banget. Banyak banget dikasihnya. Kalian mau lihat ya guys. Sorry ya, ini udah dimakan. Jadi ada picklesnya, terus sama mayonnaise, sama ayam fried chicken gitu. Terus sama patinya. Patinya juga benar-benar yang senil, gede, empuk. Tidak, keren sama sekali. Tidak, kalau enak makannya gede banget ya. Tidak, kalau enak makannya gede banget ya. Tidak, kayak anak banget. Karena berangkatnya dari kesukaan kita sendiri, kita pengen customer ngerasain apa yang memang kita suka gitu. Jadi kalau mungkin lihat di poster-poster atau foto-foto produk kita di sosmed, ketika customer dapat, ya akan seperti itu gitu. You get what you see lah gitu. Jadi emang customer dapat produknya sesuai yang kita suka juga gitu. Kalau interiornya dan eksteriornya, jadi kita ngambil sedikit. Ada American dinner-nya, sedikit lah. Ada ngambil nine piece-nya juga. Konsepnya tetap American, karena basic kita American food. Kita juga pakai pintu puter, biar jadi ikonik aja sih sebenarnya. Terus pendekatannya juga kita banyak ambil ke basket dan musik gitu. Karena ya kita suka basket dan kita juga suka musik. Jadi ke depan Fumo 2024 sih pengennya kita, yang pasti kita, apa ya, nambahin pengalaman customer lah. baik dari kualitas produk atau kenyamanan mereka makan di sini gitu. Ya pengennya sih customer semakin luas dan semakin banyak yang bisa nyobain dan datang ke Fumo. Ya mudah-mudahan kita bisa expand juga ke tempat-tempat lain gitu. Ya dimana ditunggu aja. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah mampir ke Fumo, silahkan datang. cabang kita ada di Melawai Plaza, cabang pertama kita ada juga di Cipete. Cipete dalam nomor dua, silahkan. Kalau yang lebih deket ke Cipete, silahkan hampir ke Cipete. Atau yang lebih deket ke Melawai, datang ke Melawai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi makanannya enak-enak banget loh. Makan apa? Lu sukanya apa? Tadi gue mesen The Massville. Itu kejunya enak banget. Serius? Oh iya. Tadi gue sempet denger di podcast jajan sejarah di aplikasi Ruf. Itu tuh banyak banget tempat yang seru di sini loh. Dimana? Ada mie ayam legend, ada butik dan lain-lain. Kayaknya kita harus ke sana sih. Boleh. Besok kali ya. Boleh. Besok. Besok. Oke. Gas. Gas. Ya, abis baterainya. Ya, ya udah. Gue besok mau ke Spark. Lu mau ikut? Apa itu? Mau, mau ikut? Gas. Oke, guys. L겠 liquor. Aat tariff. Tariadah. 先 calls hast电 celle yang dihayam. Maja pahal mana mata pas Equipas yang dihaya. Maha he- NBC. 戴 Doneha.